Intro Proses pengolahan batu menjadi emas dimulai. Pongkahan batu yang telah kami ambil harus ditumbuk sampai halus agar mendapatkan hasil maksimal. Penumpukan batu ini berlangsung di rental gelondongan. Sebagian besar gurandil tidak memiliki peralatan mesin gelondong. Mereka menggunakan jasa rental gelondong dengan membayar 20 ribu rupiah. Selain membayar sewa rental, jika mereka menambang di lubang milik perorangan, hasil yang didapatkan harus dibagi dengan pemilik tambang. Perbandingannya, 60% untuk pemilik dan 40% untuk para penambang. Jika tumbukan batu sudah lembut, kini saatnya untuk di gelondong. Pengelondongan berlangsung di dalam tepung besi. Satu tepung besi, perisikan satu karung. Hasil tumbukan batu. Ini selain dicampur air, dicampur apa lagi kan? Kali itu apa? Kalau saya pakai paling air, terus batunya, terus telurnya yang besi itu tadi. Pertama itu air raksa. Air raksa? Air raksa itu yang merk kuri itu ya? Yang merk kuri itu. Rental gelondongan nyaris tak pernah sepi. Terus beroperasi selama 24 jam, karena jasanya sangat dibutuhkan para gurandil di kampung Papangbon. Jika sudah hancur menjadi lumpur, bahan emas dalam gelondongan disaring hingga mendapatkan lumpur yang mengandung biji emas. Lumpur disaring menggunakan kain parasit agar biji emas tidak ada yang larut bersama air buangan limba. Saat penyaringan, gumpalan biji emas dipijit di dalam kain untuk memisahkan emas dengan jairan merkuri yang masih ada di dalamnya. Setelah terpisah dari merkuri, biji emas harus dibersihkan lagi hingga tidak ada lagi kotoran yang menempel. Ini cara pemisahan antara biji emas dan kotoran. Meski dikasih air, emasnya ini gak bakalan nuntur, karena kandungan emasnya ini berat. Jadi dia gak bisa terapung dalam air. Yang bisa terapung dan hilang hanyalah kotoran-kotoran yang terkandung dalam emas ini. Walau harga emas di pasaran sangat mahal, pendapatan para gurandil ternyata tidak menentu. Pendapatan mereka ditentukan dari faktor keberuntungan. Jika sedang bernasib baik, batu yang mereka ambil bisa menghasilkan emas. Tapi jika kurang beruntung, bisa saja. Hasil mereka menantang maut hanya dibayar dengan rasa lelah. Mereka pulang tanpa ada hasil. Ini adalah biji emas yang udah bersih dari kotoran. Ini siap untuk dibakar. Tapi biasanya para penambang di sini mengumpulkan biji-biji emas ini biar agak banyak dulu. Kalau ini masih terlalu kecil. Biar kalau udah cukup, selanjutnya biji-biji emas ini dibakar dan dilempengkan untuk siap dijual ke pengepulnya. Kali ini, kami kurang beruntung. Dari 15 tabung gelondong, hanya menghasilkan 2 gram emas saja. Hasil olahan emas kini siap dijual. Putiran emas dibawa ke pengepul, yang biasa disebut kebosan. Sebagian kurandil membawa emasnya dalam bentuk lempeng batangan. Tapi bagi mereka yang tidak memiliki alat pembakar, kurandil membakarnya di tempat gembosan. Tentu saja mereka masih harus membayar lagi untuk ongkos pembakarannya. Butiran emas dibakar dalam kuali kecil. Agar dapat melayas sempurna, pembakaran dicampur serbuk yang mereka sebut pijer atau boraks. Proses pembakaran biasanya hanya memakan waktu 15 menit. Bisa dibakar, kini masuk ke proses pelempengan emas. Proses ini menjadi proses akhir perjuangan para kurandil dalam mengolah biji emas. Butiran emas ditempa hingga membentuk lempengan. Penempaan harus pas. Jika terlalu tipis, lempeng emas akan mudah pecah. Ini saatnya penentuan. Berapa hasil yang didapatkan setelah proses panjang pengolahan biji emas berlangsung. Tempat pengepul emas atau gembosan ini hampir setiap hari ramai dikunjungi kurandil untuk menjual emasnya. Biasanya, kurandil akan datang pagi atau sore hari. Salah satunya ati. Perempuan dua anak ini telah menjadi pengumpul emas sejak lima bulan lalu. Ibu, kalau hasil dari penjualan emas itu buat apa biasanya? Buat, lupa acu anak-anak. Buat bayar utang. Buat, apa lagi? Buat makan. Buat dikira hari-hari ada ini nggak, Bu? Pekerjaan lain selain dari burandil, Bu? Nggak ada. Ada baru, udah lima bulan baru menjual? Iya, sebenarnya ada nih petangganya. Nah, selama lima bulan itu gimana kehidupan goreanya? Ya, ke gunung, kalau ke bagian ada. Di kebunan. Iya, iya. Lempeng emas yang dijual di gembosan ini bukanlah emas murni. Lempeng emas masih bercampur dengan perak. Untuk mengetahui berapa kadar emas yang ada, pengepul harus menghitungnya dengan rumus yang telah ada. Berat emas kering dikurangi berat emas di dalam air. Jika ia sudah tahu hasilnya, ada panduan buku kimia yang memberikan patokan prosentase kadar emas yang terkandung. Terus ini jadi totalnya emas punya si Bu ini berapa, Pak? 672. 672. Oh, lumayan banyak, Bu. Padahal ini, tapi lima bulan ya, Bu, ya? Iya, iya. Lumayan banyak, tapi hasilnya. Lumayan juga, umpohnya rutang juga, Pak. Oh, bu. Awas!